Skill di bidang accounting sebagai pelaksanaan pembukuan auditor yang dapat menganalisa laporan keuangan serta berperan sebagai pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, jasa, dagang, maupun industri Poin 2.2 Analisis kelayakan Politeknik Indonesia, mohon maaf maksudnya, Metalis accounting menyediakan fasilitas untuk pembelajaran seperti ruang praktek, ruang kelas, kamar mandi, musola, parkir yang memadai, ruang yang sudah ber AC, dan lain-lain Poin 2.3 Keberlanjutan usaha Dengan melihat dari potensi di atas, kami optimis dan yakin bahwa usaha kami ini akan berkembang dan maju dengan membantu masyarakat untuk menyiapkan lulusan yang berkomenten di bidang akutansi yang siap dalam dunia kerja nantinya Bab 3. Metode Pelaksanaan Poin 3.1 Skema Pelaksanaan Produksi A. Peserta Peserta program kursus akutansi merupakan masyarakat yang belum atau sedang bekerja dengan runtang usia 18-23 tahun yang telah mendaftar di Metalis Accounting B. Fasilitas Yang pertama adalah ruang lab komputer sebagai tempat pelatihan, laptop, dan LCD proyektor untuk menjelaskan materi kursus akutansi Yang C. Susunan acara atau jadwal kegiatan Pukul 8.00 sampai 9.30 adalah penyampaian materi kursus Pukul 9.45 jam istirahat Pukul 9.45 sampai jam 11.15 penyampaian materi kursus Dan pada pukul 11.15 penutupan kegiatan kursus D. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan kursus sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut D. Metode pelaksanaan kegiatan kursus sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikutnya